Intro Kalau busagam tidak punya anak kecil mungkin bisa lah ikut panen disini bersama mereka Karena anak Andreas itu tidak bisa ditinggal sampai ke Atara Halo sahabat Kaltara, jumpa lagi dengan kita disini di channel Lagi Kaltara Hari ini kita berada di belakang pondoknya Bapak Ipan Bapak Ipan bangun pondok disitu Mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di Youtube channel Lagi Kaltara Yang ada disini, selamat bergabung dan salam kenal dari Lagi Kaltara Hari ini kita akan melihat padi warga Dayak yang ada disini Tuh salam kenal dari Lagi Kaltara Jadi Lagi juga pengen panen lah Belajar panen menggunakan itu anik-anik Tapi kalau kita biasanya itu kadang kita ini Kita pakai gunting, kadang kita pakai pisau Karena kita, biasanya kalau kita kan sawah, tadi sawah Jadi kita pakai arit biasanya Ada mesin penggiling, mesin perontok, bukan penggiling, perontok Oke, Kaltara tuh sangat dekat nih Tuh Kalau bu Sagam tidak punya anak kecil mungkin bisa lah Ikut panen disini bersama mereka Sampai karena Andreas itu tidak bisa ditinggal Kaltara Harus digendong terus sama mamaknya Ada sisanya bu Sagam tuh Oh, panen padi Tuh, ada rumah disana juga Ternyata lebih dekat tuh sawah Kaltara Tuh, keren men Aduh Oh, tinggal sedikit sawah Kaltara Tuh ada jalan sudah Jalannya disana Tuh Padanya sudah selesai sawah Kaltara Sebagian Tuh Tinggal ini Jadi padanya sama Tani cepat sekali rontok Cepat dan tidak perlu pakai tenaga untuk merontokkan Cukup dipukul-pukul dalam karung Seperti itu Tapi kalau warga Dayak Kaltara mereka Masukkan di karung Kadang dipakai ini Diinjak-injak tuh Di atas ada tempatnya Ada dibuatkan Kayak apa yang seperti Dibuat ada bambu Untuk lantainya bisa bambu gitu Itu merontokkan Tapi sebagian warga lain Kadang diinjak dalam karung Nah, dipukul-pukul Jadi merontok seperti itu Nah, ini tuh dekat sekali jalan Ini licin Jadi kita jatuh Ini tidak apa-apa Oke Yang ini rebah sih Sampai kaltara Jadi tidak bisa dipanen lagi Tapi sebenarnya tidak selesai Sampai dipanen nih Tuh 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 Nah, itu bagusnya Kalau padigunung Sintai kaltara Kita bisa Panen Tidak perlu basah-basah Oh Halo Ibu Apa kabar Kenalin Saya Egi Egi kaltara Kemarin mau kesini Cuman Tidak ada Sempat kemarin Soalnya hujan juga kan Hujan Ibu cepat pulang kemarin Berarti Sehujan Sekiranya jam-jam Empat Itu Nah, hujan Jadi kalau hujan itu Tidak bisa kita panen Iya Gimana, Udah berapa karung yang bersih? Belum bersih Masih sama Tangkai-tangkainya Masih dalam situ Itu berapa hari baru bisa dibersihkan? Tergantung dari cuaca Tergantung dari cuaca Kita kasih keringkan Tapi kalau sudah basah kayak gitu Lewat dari Satu minggu itu bisa tumbuh Seterus tumbuh Harus diproses cepat itu Aduh beras cepat ya Kan udah kering sih sebenarnya ya Dua hari mungkin udah kering dikarung Atau dijemur-jemur lagi gitu Diampar-ampar lagi Tapi orang-orang sini saya lihat Kadang dikarung gitu udah dipukul-pukul Itu memang sudah kering Kalau memang tidak ada yang bisa nginjaknya Kita kan nginjak lagi Tapi kebanyakan kalau dipukul itu Mas Tidak bagus berasnya Oh gitu Kenapa berasnya itu? Patap-patap Oh gitu Pengaruh Hancur ya Jadi syarikat arah Memang nggak bisa dipukul Tapi Biasanya kan Kalau warga Apa? Bergerak memang disini Dibuat kayak ada tempat Apa ya? Injaknya Iya tempat injaknya Tinggi Belum sempat Ada ladang satu di dalam sana Itu yang masih mereka injak Nanti mereka pindah lagi ke sini Minggu depan Ini lagi Dibuatkan gitu Itu berapa hari dibuatkan? Setengah hari Sampai Sampai setengah hari Tapi kan Ini berapa hektare nih Selesai nggak di panen gitu Dalam satu minggu gitu Kalau nggak hujan Selesai Berapa orang tadi? Empat Empat Padinnya Besok kalau nggak hujan Nggak panen Saya kadang pakai gunting Karena nggak bisa pakai itu Bisa pakai ane-ane Ane-ane Pakai gunting Pakai pisau Lebih laju juga sih ya Tapi kalau orang biasa nih Pakai itu ane-ane Iya Ane-ane itulah yang tradisi kita disini Iya Sama sih dari Dari beberapa daerah juga Banyak yang pakai Dari Sulawesi Banyak pakai itu Ane-ane itu ya Iya Kalau kita disini kan Ya pakai itu Memang ane-ane Iya Parahitas pakai itu Eh bagus sih Laju jadi bersih sih Kalau pakai itu Iya Bersih kan Bersih Saya mau lihat dong padinya Nah Saka Tara Ini udah dimasukkan di karung Oh dua jenis Satu Beras hitam Setan hitam Oh Ini padi apa namanya bu? Ketan 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 Yang mana yang harum tuh ya Oh Belum dipetik Ada kayaknya yang Padi punan Apakah namanya Oh Padi punan Apa? Adakah disini? Itu wangi kan? Wangi kan? Iya wangi Wangi Agak merah-merah ada kan? Iya Panjang-panjang Kecil Kalau ini Ketan Ada ketan Ketan Ibu yang panas ini keluarga semua Satu keluarga Iya Ada kakak semua Tapi tetap digabung Digabung Hasilnya digabung Nanti dibagi Iya Enggak Nanti kalau wangi Gak ada beras Gak ada punya beras Gak Oh gitu Bukan dibagi sih Mantap men Tidak ada istilahnya kita Saya ini Ini berapa hari tadi Berapa hari tadi Enggak Siapa yang Habis beras Datang giling Oh gitu Nanti saya gabung dong Nanti habis beras Aku pergi Iya Iya Betul sih Ibu Itu lebih mempererat Persaudaraan Seperti itu Jadi siapa yang mau Habis beras Bisa giling Datang Nanti ditampung dimana lah Rumah sini atau di Tanjung Di rumah sini Rumah sini Karena ada gilingan juga Daripada Dibawa di kampung Tapi Ibu Asli dari Tanjung ya Kalau saya Di mana Di Tanjung Oh Apung Saya di Apung Apung Kalau Ibu Di Papan Oh di Papan Halo Kaltim Ada Ibu yang dari Papan nih Tidak ada di Jelarai kah Ini ada Oh tadi Siapa Halo Jelarai Banyak teman-teman kita Yang sering nonton Dari Jelarai Iya Mungkin kalau saya Banyak Jelarai Mungkin tidak kenal Iya Ibu siapa tadi Ibu Unjung Mamak David Ibu Unjung Mamak David Ini halo Sokotara Mungkin ada Jelarai yang nonton Jelarai Selor Keluarganya Tapi banyak keluarga kan Di Tanjung Selor Banyak Di Jelarai Tidak di Apung semua kan Tidak Ibu dari Balikpapan Ibu dari Balikpapan Kapan ke sini Bu Hari Jumat Hari Jumat Memang untuk datang panen padi Memang Berarti tidak tembus ke Tanjung Langsung ke Mampir di sini Jadi itu bagusnya Sakatara Ini jalan kita Ini jalan provinsi Mau ke Balikpapan Mau ke Samarinda Ke Bontianak Lewat ini aja Lewat darat Mau tembus-tembus jalan ini Tembus dari Keliling kan Sudah Berapa Kalimantan Ini tembus Kelimantan Barat Sudah Kaltara Kaltim Kalsel Kalteng Kalbar Kalbar Semua kelilingnya Pokoknya sabung Jalannya tidak ada Jalannya ini Sakatara Luar biasa Kecuali Tarakan Memang gak bisa Tarakan kan memang Bisa Lewat naik speed lagi Kalau di Di mana tadi Ibu Balikpapan Di Balikpapan Di mana Betul Ampar Batu Ampar Terminal bisa merindah Balikpapan Wah Soal Katara mungkin Ada yang nonton nih Banyak temen kita dari sana Yang suka nonton juga Dari Balikpapan Ini ada temen-temen Ini ada Ibu Di rumah sosial Ibu siapa nih Ibu Neneknya Danis Denis 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 dari Balikpapan Uis Jauh-jauh dari sana Datang ketemu saudara Dan untuk panen pari saat ini Memang disana tuh gak ada padi Kayak gini kabuk ya Gak dibolehkan Oh gak dibolehkan Gak dibolehkan Kalau kita beladang tuh Memang ada Kami ada kelompok kita orang dayat juga disana Ada juga tumpangan Gak dibolehkan Gak dibolehkan ini Buka hutan ya Memang sih Kalau hutan ini gak boleh Biasanya Karena apa ya Hutan Pemerintah lah ceritanya ya Iya Gak boleh ya Memang gak boleh sih sebenarnya Kalau yang Berkebun tapi gak boleh dibakar Nah Dikumpul Sedikit-sedikit aja Baru dibakar Iya Maksud disana itu Memang sih Sebenarnya setiap daerah juga sih Kalau Membakar hutan seperti itu ya Iya Jadi ya kembali lagi Biar hutan kita asri Sejuk Sejuk Iya Itu kita kan Yang enak lagi Kita juga manusianya Menghirup daerah ya Tapi kalau untuk berkebun pelan-pelan Bisalah Kecil-kecil Makanya gak dibolehkan lagi Kan kita ini Sama pemerintah tuh Pindah sana Pindah situ Ladang Ya disitu-situ aja Kalau disini sebenarnya sih Karena Masih luas banyak sih Disini ya Tapi Disini jarang juga sih Yang kayak Bakar bagai itu Baling Iya Karena hutan-hutan ini Kayak disemprot aja sih Biasanya Kecuali yang hutan tua Biasanya Hutan rimba Hutan rimba Jadi Saya Kautara Ibu-ibu ini Luar biasa nih Sudah panen padi Dan waktunya kita akan pulang Kayaknya bu ya Iya Waktunya kita pulang Sudah sore Tadi berempat ya Iya Berempat tadi Iya Oke bu Terima kasih bu ya Ini gimana kita? Disini aja Di Kilo lima enam Kita Warga disini juga bu Iya Kita warga disini Kita tinggal disini Kadang jarang sih Ketanyu selor Kalau pas libur Jangan orang Lihat liputan kita ini Bisa terbuka hatinya Gitu Nah Jangan sampai Lupa dengan tradisi Kita orang bayak disini Iya Betul Pokoknya Tradisi tetap Dikembangkan bu ya Jangan lupa Jangan dihilangkan Iya Oke Kita harus beladang Beladang Pokoknya tanam padi Kan lebih bagus Daripada kita beli Aduh Saya senang Saya juga Keluarga saya Beladang Gitu bu Orang tua Iya Oke Salkatara Sampai jumpa Video kita kali ini Dan teman-teman yang hormat Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Dan salam dari Kalimantan Thank you Ibu 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 Ibu